Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, serta nyalakan notifikasinya. Satuan Lalu Lintas Polres Rejang Lebong bekerjasama dengan UPP SAMSA dan Jasara Harja melaksanakan penertiban kepatuhan pembayaran pajak terhadap pemilik kendaraan bermotor. Pada kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari di depan pos polisi Bang Mego tersebut juga melibatkan instansi terkait dari Dinas Perhubungan dan Polisi Militer. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Rejang Lebong AKP Radian Andi Pratomo mengatakan razia dilakukan terhadap seluruh jenis kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun kendaraan roda 4, termasuk kendaraan dengan plat non-BD. Terhadap pemilik kendaraan yang tidak patuh atau mendunggak pajak diberikan peringatan berupa pernyataan siap membayar pajak dengan tenggat waktu yang diberikan selama 3 hari. Kita melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor, khususnya kendaraan bermotor yang tidak patuh pajak. Bagi pengendara yang kendaraannya mati pajak atau mereka kita katakan tidak patuh pajak, kita lakukan punishment, kita berikan surat teguran. Surat teguran yang berisi pernyataan untuk sanggup membayar pajak dalam tempoh waktu yang ditetapkan. Kasat Lantas juga menginformasikan jika pada Agustus mendatang akan ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor berupa pembebasan pokok tunggakan, pembebasan denda, serta pembebasan biaya balik nama pemilik kedua dan seterusnya. Dari Rejang Lebong, Tim Liputan Teferi Bengkulu melaporkan.